yuk naik ke tabi bandara yuk kita masuk tempat duduk bebas silahkan dipilih kali ini saya disihkan saja bebas kok katanya bebas ya ok opening the window kita lihat fasilitasnya ada kabin bagasi kemudian ada USB port USB port buat ngecas ngecas tempat duduk juga bisa di adjust jendela yang luas juga ada layar kursi yang nyaman tadi kita nunggunya di ruang khusus Railing hari ini kebetulan lagi ada discount tapi pembelian melalui aplikasi Railing lumayan hari ini harganya Rp55.000 Rp50.000 untuk harga tiketnya dan Rp5.000 lagi untuk biaya administrasi oke teman-teman mudah kalian juga bisa merasakan kenyamanan menggunakan kereta khusus bandara ini jadwalnya bisa dilihat dari Bekasi ke airport bisa juga kita berhenti di Batu Ceper Duri atau BNICT tarifnya berbeda-beda bisa lihat di tabel ini tarifnya itu saja kebetulan hari ini saya tugas ke Denpasar pesawat jam 16.25 ya mudah-mudahan lancar sampai ketemu lagi di Bandara Soekarno-Hatta Alhamdulillah sampai juga stasiun Soekarno-Hatta selanjutnya kita menuju ke Skytrain atau Kalayang ini perkiraan waktunya sekitar 5-10 menit berhasil pergi di tentu si di kita keluar gila nanti Skytrain nya ada di lantai 2 bagus juga Ada pameran mobil Keluar dulu guys Iya tuh ada petunjuknya Kalayang Ke atas Jadi waktu yang dibutuhkan Dari stasiun Bekasi Sampai ke stasiun Soekarno-Hatta tuh Sekitar 1 jam 25 menit Kereta tadi sampai Tepat waktu di stasiun Bekasi Dan Alhamdulillah Sampai juga disini Tepat waktu Iya kita ke atas Iya insya Allah ya Ketemu temen juga nih Mas Rigo Dari mana mas Dari kantor Stasiun apa tadi naik Sudirman Sudirman Nyambung ke BNI ya Iya Berarti kita 40 menitan ya Nah ini dia Kita dibagi Terminal 123 Tidak tahu ini satu kereta Atau Misah-misah aja gak Kayaknya satu kereta Kalian keliling So bagi yang takut Tersesat Ini bisa kita lihat Ini ke terminal 1 Nah kalau ke kiri Kita ke terminal 2 Dan terminal 3 Kita lihat aja Dia ke kanan atau ke kiri Nah terus kalau mau lihat jadwal Ini ada TV Monitor Kereta saya nanti yang ke terminal 3 Sekitar 8 menit lagi Terima kasih Uang tunggunya Cukup nyaman Kita tunggu aja Sambil duduk-duduk Kalau yang aus Bisa juga minum Udah kayak di Singapura Sebetulnya Ada fasilitas air minum Jadwal keberangkatan juga ada Kalau yang lupa Nah ini announcement-nya Yang mau ke terminal 1 Diarahkan sama petugas Untuk mengandri di depan pintu Kereta datang dari arah kanan Sebelah kanan Menuju terminal 1 Iya Ini dia keretanya datang Nanti kereta kita juga Modelnya seperti ini Jadi ada petunjuknya Kita ngantri harus dimana Masuk dari sisi mana Ya ini harusnya memang begini Jadi tertip Penumpang Masuk Dan keluar Ada petunjuknya Dan kita harus mulai hidup Yang disiplin Dan bisa menjadi negara maju Nah We are waiting here Train is arriving And then We are ready to take off Kebetulan kita berdiri Di belakang operator Dan kita harus dihidupi Sampai jumpa di tempat Dan kita harus dihidupi Dan kita harus dihidupi Dan kita harus dihidupi ini terhitung cepat juga tapi ini kereta menuju Terminal 1 yang butuh waktu dari stasiun sebabnya waktu itu sekitar 4 menit menuju Terminal 2 dulu terus Terminal 3 selamat menikmati Terminal 2 Terminal 2 Terminal 3 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 tadi kita naik skytrain sampai di Terminal 3 sekitar 10 menit kemudian kita jalan kaki dan sepertinya agak jauh ini mungkin sampai ke gerbang check-in sekitar 5 menit berjalan ini si Ridho CPNS kita penerimaan tahun 2019 ketemu tadi di stasiun Suta di Terminal 3 ultimate kita naik ke atas posisi kita jadi stasiun skytrain itu ada di tengah-tengah di lantai dua sekarang kita ke atas nah ini biasanya kalau kita naik damry kita turun di sini langsung dihadapkan pintu masuk untuk check-in sekarang tadi kita dari bawah naik ke atas selanjutnya seperti biasa kita masuk dari pintu gerbang untuk check-in Oke guys setiap dulu pengalaman kemudian kita hari ini naik kereta khusus Bandara Soekarno-Hatta sampai ketemu lagi di lain waktu Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.